Intro Chapter 1546 Pilar cahaya sembilan warna yang sangat besar menembus langit Kilaunya yang indah membuat daratan tampak lebih semarak Ini adalah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut dan tercengang Jelas, mereka tidak mengerti dari mana pilar cahaya sembilan warna itu berasal Tekanan semacam ini, Yao Ming dan sesepul lainnya dari suku Piton sembilan tenang tanah dalam menatap pilar cahaya dengan mata terkejut dan tidak pasti Mereka mampu mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka Bang, tubuh besar Demon Phoenix Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu Itu bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya Suara guncangan bumi yang keras tiba-tiba bergema di langit Langit dan daratan seakan bergetar karena benturan dahsyat ini Retak-retak Setelah tabrakan kekuatan penuh Huang Tian, pilar cahaya sembilan warna retak Garis retakan besar terbentuk seolah-olah mungkin untuk menghancurkan pilar cahaya Permukaan pilar cahaya meledak dan ekor ular sembilan warna sepanjang 10 ribu kaki tiba-tiba muncul dari pilar cahaya Itu diayunkan dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian Pilar cahaya runtuh dan Piton sembilan warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian dengan mencolok muncul di depan banyak pasang mata Mengbesis Menghirup udara dingin segera terdengar satu demi satu saat semua orang melihat Piton sembilan warna besar yang memenuhi langit Kejutan melonjak kebanyak pasang mata yang hadir Ini adalah tujuh warna surga menelan Piton Para sesepul dari suku Piton Nine Serene Deep Ground itu mengungkapkan mata tertegun saat mereka menatap Piton yang brilian Tubuh ular Piton besar itu memancarkan sembilan warna Itu penuh warna dan sangat indah Sisik seukuran manusia itu mengandung kilau yang indah saat menutupi tubuh besar itu Tubuh ular itu perlahan bergoyang Itu secara samar-samar memancarkan perasaan luar biasa yang sepertinya dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan Perasaan ini mengguncang hati seseorang Ini bukan tujuh warna surga menelan Piton itu adalah sembilan warna surga menelan Piton yang legendaris Gelombang besar sepertinya telah mengaduk di hati Yao Ming saat ini Piton sembilan warna menelan surga adalah makhluk ilahi yang sepertinya hanya ada di cerita rakyat kuno Dari sudut pandang tertentu, keberadaan seperti itu bahkan lebih kuat daripada leluhur dari magical beast jenis ular, Piton surga kuno Karena jumlah mereka sedikit, reputasi sembilan warna surga menelan Piton jauh lebih rendah dari Piton surga kuno Namun, sebagai kepala suku dari suku Piton sembilan tenang deep ground, Yao Ming secara alami memahami kekuatan Piton menelan surga sembilan warna ini Bahkan selama zaman kuno, Piton menelan surga sembilan warna hampir tidak pernah muncul Selain itu, setiap kali itu terjadi, itu akan menimbulkan kejutan di dalam suku ular Yao Ming tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat melihat secara pribadi binatang ilahi ini Yang hanya ada dalam legenda Suku Piton Nine Serene deep ground saat ini adalah suku dengan garis keturunan terdekat dengan Piton surga kuno di antara suku-suku ular Tetapi kebanggaan ini bahkan tidak layak disebutkan di depan sembilan warna surga menelan Piton Karena garis keturunan sembilan Colored Heaven Swallowing Piton sedikit lebih kuat dari Piton surga kuno dari sudut pandang tertentu Tekanan dari garis keturunannya berasal dari ini Kai Lin sebenarnya memiliki identitas seperti itu Tidak heran Xiao Yan mengizinkannya untuk berlatih di sembilan musim semi yang tenang Pada saat ini, Yao Ming akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan mengizinkan Kai Lin untuk berlatih di Dalam musim semi, yang bahkan dia tidak bisa tinggal lama Surga sembilan warna menelan Piton Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada sembilan warna langit menelan Piton yang tersisa di bengua? Tubuh besar Huang Tian tertahan dengan kuat Dia melihat ular Piton sembilan warna di depannya Yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan menjulurkan lidah ularnya Ekspresi terkejut melonjak di matanya saat dia tanpa sadar berteriak tak percaya Piton besar di depannya adalah eksistensi yang sebanding dengan Heaven Phoenix Kenapa masih ada di dunia ini? Mata ular dari ular Piton sembilan warna yang besar tetap sedingin es bahkan saat Huang Tian meraung tak percaya Ekor ular besar yang telah melilup tubuhnya dengan kuat perlahan mengerut semakin erat Kekuatan meremas yang menakutkan itu mematahkan bulu logam di tubuh Huang Tian Huang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh Bahkan ruang itu sendiri telah menjadi sedikit terdistorsi Sialan, kejutan dan amarah melintas di mata besar Huang Tian saat dia merasakan tekanan kuat yang membuat tubuhnya berubah-ubah Dia mengeluarkan teriakan tajam ke arah langit saat cahaya keemasan yang terang keluar dari tubuhnya ke segala arah Di bawah cahaya keemasan, bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri Mereka seperti bila tajam saat mereka dengan liar membelah tubuh ular Piton sembilan warna yang besar itu Percikan mulai turun seperti badai api His mendesis, mata ular Piton besar sembilan warna menjadi lebih dingin saat Huang Tian berjuang untuk membelas Ia melihat kepala ular itu bergoyang dan puluhan sisik ular tujuh warna tiba-tiba jatuh Sisik-sisik ini bergetar dan berubah menjadi lusinan ular sanca telan tujuh warna di depan banyak mata yang terkejut Setelah itu, ekor ular itu terjerat satu sama lain seperti jaring ular Akhirnya lusinan tujuh warna langit menelan Piton berteriak ke arah langit Jaring ular kemudian menyusup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Bang bang bang, kecepatan menyusupnya jaring ular sangatlah menakutkan Kekuatan menekan, yang tidak bisa dijelaskan, dibentuk oleh jaring yang terbuat dari ular Bahkan ruang angkasa itu sendiri runtuh Sis mendesis, kuang tian berada di tengah kekuatan pemerasan yang menakutkan Dia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan terlepas dari kekuatannya Bahkan dia kemungkinan akan terluka parah jika terkena jaring itu Keinginan untuk menarik diri segera muncul di hatinya Tubuhnya yang besar anehnya bergetar saat dia dengan paksa membebaskan dirinya sedikit dari sembilan warna surga menelan Piton Segera setelah itu, tubuh besarnya dengan cepat menyusup dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata Sayap di punggung kuang tian dikepakkan setelah dia kembali ke bentuk manusia Angin bertiup dan guntur bergema saat tubuhnya menembus ruang angkasa dan buru-buru bergegas keluar dari jaring ular Bang, kuang tian sangat cepat dan ganas Kedua sayapnya mengepak dan dia kabur melalui celah di jaring ular Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri, bayangan besar tiba-tiba turun dari langit Ekor ular yang cerah dan berwarna-warni dengan kejam menabrat tubuhnya Ledakan udara yang kuat menghantam tanah 100 ribu kaki di bawah, membentuk lubang selebar 10 ribu kaki Kuang tian segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular ini Kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai organ dalamnya bergeser Tubuhnya seperti bola meriam saat terbang menjauh Akhirnya, dia dengan kasar menghancurkan sebuah gunung di depan banyak mata yang terpana Setelah itu, dia menggosok tanah dan membentuk selokan sedalam 10 ribu kaki sebelum dia berhenti perlahan Banyak pasang mata memandang, kejurang yang membentang ke cakrawala Tenggorokan mereka tanpa sadar bergetar Mata mereka mendapat ketakutan tambahan ketika mereka melihat sembilan warna surga menelan piton di langit lagi Bahkan elit biasa doseng kemungkinan akan berubah menjadi kabut berdarah dari serangan ekor ini Mengeguk, tubuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix menegang saat ini Ekspresi mereka tercengang Tak satu pun dari mereka berani bergerak maju untuk menyelamatkan Bu Wang Tian karena tekanan kuat yang tak tertandingi yang memancar dari langit Sementara seluruh langit tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan Heaven Swallowing Piton besar sembilan warna di langit perlahan mulai meringkuk tubuh besarnya Kemudian, kilau warna-warni dan cemerlang melonjak dari tubuhnya sebelum tubuh besar Heaven Swallowing Piton mulai menyusut Akhirnya, itu berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang mempesona di depan banyak mata yang terkejut Kilau di langit berangsur-angsur tersebar Sosok mempesona itu muncul di mata banyak sosok Dingin, mempesona, dan mampu membawa bencana ke suatu negara Hati banyak orang berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan yang mempesona ini bercampur dengan rasa dingin Orang seperti itu dapat digambarkan sebagai godaan terakhir Sosok yang mempesona itu menampakkan dirinya di langit Tangannya menunjuk kelusinan Seven Colored Heaven Swallowing Piton di langit dan memberi isyarat Ular-ular itu bersihul sebelum berubah menjadi banyak cahaya tujuh warna yang mengalir ke tubuhnya Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual dari tujuh warna langit menelan piton Hanya setelah dia mulai mengumpulkan piton penelan langit tujuh warna Yao Ming dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan bahwa piton penelan surga ini tidak terbuat dari energi Sebaliknya, mereka adalah jiwa-jiwa yang benar-benar surga menelan piton Uluhan jiwa tujuh warna surga menelan jiwa piton Bahkan kepala Yao Ming menjadi sedikit pusing setelah menyadari siapa mereka Tetua yang tersisa dari suku piton Nine Serene Deep Ground semuanya mengungkapkan tatapan kusam Tampak seperti orang bodoh Bagaimana bisa begitu banyak dari ular piton menelan tujuh warna yang sangat langka ini muncul sekaligus Keindahan di langit sama sekali mengabaikan keterkejutan mereka Matanya, yang berisi rasa dingin yang malas, perlahan menyapu sekelilingnya Seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memeriksa subjeknya Tampak dingin dan perkasa Tetapi siapapun yang melakukan kontak dengan sepasang mata ini Yang berisi jejak kemalasan Akan merasakan jantung berdetak lebih keras Beberapa dari individu yang lemah mental itu menunjukkan wajah merah cerah Saat doki di dalam tubuh mereka menjadi kacau Mata si cantik iblis hanya menyapu sebentar ke area di bawah Mereka bergeser tanpa berhenti Setelah itu, dia sedikit menoleh dan melihat ke area yang tidak jauh di belakangnya Seorang pria muda berpakaian hitam berdiri di udara Wajahnya menunjukkan senyum lembut Sepasang mata hitam pekat dipenuhi dengan kegembiraan Matanya berhenti pada sosok muda itu saat mulut di wajahnya yang mempesona perlahan terangkat menjadi busur Dia seperti bunga peoni yang mekar penuh dengan daya pikat yang besar Kecantikannya menggetarkan jiwa Chapter 1547 Xiao Yan sedikit ling-ling setelah melihat senyum Kai Lin yang mempesona Dia segera mengayunkan kepalanya dan pulih Dia dengan lembut tertawa Sudahkah Anda menyelesaikan retret Anda? Iya Kai Lin tersenyum Mata cantik sipitnya perlahan menyapu Xiao Yan Alisnya yang sempit dan seperti bulan sabit terangkat Dia bertanya Apakah kekuatanmu tumbuh secara signifikan lagi? Aku tidak bisa membandingkan denganmu Xiao Yan merentangkan tangannya Matanya sedikit tidak berdaya saat dia Melihat Kai Lin Dari cara Kai Lin muncul Jelas bahwa kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang relatif kuat selama retret ini Ini membuatnya sedikit tidak bisa berkata-kata Dia juga menuju ke dasar mata air Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu Setelah Kai Lin memasuki apa yang disebut musim semi Biasa ini Dia akhirnya mendapatkan banyak keuntungan Berkat ini benar-benar membuat seseorang merasa iri Apakah begitu? Kai Lin menggeser kakinya Dia membawa aroma yang menggoda saat dia mendekati Xiao Yan Matanya yang cantik sedikit berkedip Jari panjangnya yang halus tiba-tiba menekan ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat Kilo 9 warna samar-samar hadir di ujung jarinya Sementara energi misterius diam-diam menyebar darinya Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat dia menguji kekuatannya Api merah muda muncul di depannya dan jari Kai Lin dengan berbahaya berhenti di luar api Dia melirik Xiao Yan dan berkata dengan suara menyesal Kupikir aku akan melampauimu setelah keluar dari retretku Bahkan sekarang Kai Lin sangat mengingat perasaan jauh lebih kuat dari Xiao Yan saat itu Namun, dirinya yang agak kuat sedikit tertekan karena sesuatu seperti menjadi lebih kuat dari Xiao Yan Kemungkinan tidak akan pernah muncul lagi Xiao Yan tidak berdaya Kai Lin tampaknya sekali lagi menjadi ratu medusa di masa lalu Yang sulit dijinakan setelah keluar dari retret ini Dia dingin dan mempesona Selain itu, dia juga memiliki kepercayaan diri yang lebih besar Baiklah, berhenti main-main Level berapa kekuatanmu sekarang? Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya Dia dengan cepat menjadi serius dan bertanya setelah menemukan bahwa persepsi spiritualnya tidak dapat mendeteksi kekuatan sebenarnya Kai Lin Bukan karena dia telah melampauinya Melainkan karena aura Kai Lin terlalu misterius Tidak mungkin baginya untuk mengukurnya Seharusnya sekitar bintang 4 doseng Kai Lin juga tersenyum dan menjawab dengan jujur setelah melihat Xiao Yan menjadi serius Terlepas dari seberapa kuat dia dan seberapa kuat dia bertindak di depan umum Dia masih menunjukkan kehangatan dan kepatuhan yang langka di depan suaminya Serangan dari sebelumnya tampaknya tidak seperti sesuatu yang bisa digunakan doseng bintang 4 Xiao Yan sedikit mengangkat alis Jari ular menyusut yang dilepaskan Kai Lin sebelumnya menyebabkan bahkan seseorang yang sekuat Wang Tian tidak punya pilihan selain untuk sementara berlindung Doseng hanya 4 bintang tidak dapat melakukan itu Saya meminjam kekuatan eksternal Kai Lin secara alami tidak menyembunyikan apapun dari Xiao Yan Dia mengambil langkah maju dan menjadi lebih dekat dengan Xiao Yan Setelah itu, dia mengangkat tangannya Lengan bajunya jatuh dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang seperti giyok Ada banyak simbol ular tujuh warna yang membentang dari pergelangan tangannya hingga lengannya Hanya beberapa simbol ular yang ada di luar Mereka mengandung pesona yang tidak biasa yang menggoda seseorang untuk mencoba menyelidiki lebih dalam Ekspresi aneh melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati lengannya Tangannya yang besar meraih pergelangan tangan Kai Lin yang tampaknya tanpa tulang Di depan banyak mata yang iri dan berapi-api Jarinya dengan lembut mengusap banyak simbol ular tujuh warna Ekspresi serius dan terkejut muncul di matanya beberapa saat kemudian Karena dia menemukan bahwa simbol ular ini sebenarnya memiliki kekuatan hidup mereka sendiri Dengan kata lain, simbol ular ini bukanlah badan energi Mereka adalah ular sanca menelan tujuh warna yang asli Bagian bawah mata air sembilan tenang menyembunyikan sarang dari suku tujuh warna surga menelan piton Saya telah mendapatkan warisan leluhur Mereka, ada beberapa leluhur di antara mereka dengan sebagian jiwa mereka masih ada meskipun tubuh fisik mereka rusak Saya telah membangunkan mereka, dan mereka melekat pada tubuh saya Saya hanya bisa melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan mereka Jika tidak, jika saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, kemungkinan saya tidak akan bisa mengalahkan Huang Tian Kailin dengan lembut menjelaskan Jadi inilah alasannya Xiao Yan baru tiba-tiba memahami di dalam hatinya setelah mendengar penjelasan singkat Kailin Siapa sangka bahwa bagian bawah mata air sembilan tenang benar-benar menyembunyikan sisa-sisa sarang milik suku piton menelan surga tujuh warna Itu benar-benar pertemuan yang beruntung bagi Kailin Dunia ini dipenuhi dengan segala macam pertemuan misterius Alasan dia bisa mendapatkan api teratai iblis pemurnian bisa dianggap sebagai pertemuan misteriusnya sendiri Apakah akan ada masalah? Jari Xiao Yan dengan lembut menekan simbol ular di lengan Kailin saat dia bertanya Meskipun leluhur ini memiliki beberapa fragment jiwa Mereka bukanlah jiwa yang utuh Dari sudut pandang tertentu Mereka semua bisa dikendalikan oleh Ku Ekspresi Kailin sedikit putus asa saat dia menjawab Xiao Yan santai hanya setelah mendengar ini Dia menghibur Tidak apa-apa Jika kami memiliki kesempatan di masa depan Kami dapat mencoba dan melihat apakah kami dapat memperbaiki jiwa mereka Namun, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah di depan kami Mata Xiao Yan beralih ke reruntuhan gunung saat dia berbicara Sosok yang menyedihkan telah berjuang ke udara dari tempat itu Sosok itu adalah Huang Tian Yang menderita pukulan berat dari Kailin Kailin di samping juga sedikit mengangguk Mata cantiknya beralih ke Huang Tian Senyum hangat di wajahnya telah dihapus Matanya mendapatkan kilatan dingin saat niat membunuh melonjak di dalamnya Batuk Huang Tian terbatuk-batuk di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya Matanya melirik Xiao Yan dan Kailin di kejauhan dengan cara yang menyeramkan Kepanikan melintas di hatinya Dia masih tidak takut jika Xiao Yan sendirian Tetapi yang lain telah muncul yang bisa melukainya dengan serius Bahkan Huang Tian akan merasakan tekanan besar jika keduanya bekerja sama Seandainya aku tahu bahwa wanita Xiao Yan adalah sembilan warna surga menelan piton Aku tidak akan campur tangan Sialan Mata Huang Tian berkedip Hatinya merasa menyesal Awalnya, dia berpikir bahwa masalah ini tidak akan merepotkan Siapa yang mengira perubahan yang diharapkan seperti itu terjadi secara tiba-tiba Seluruh langit sunyi sementara Huang Tian diam Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix bertukar pandangan satu sama lain Tak satu pun dari mereka berani berbicara Bahkan Huang Tian yang maha kuasa di mata mereka telah dipukuli hingga kondisi yang begitu menyedihkan Kebanggaan mereka dari sebelumnya sudah tersebar oleh keganasan Xiao Yan dan Kailin Haha, kepala Huang Tian, apakah Anda berencana untuk terus mencoba menangkap target Anda? Xiao Yan melirik Huang Tian, yang menjadi diam Akhirnya, dia membuka mulutnya dan memecah kesunyian Wajah Huang Tian berkedip mendengar pertanyaan ini Ekspresinya berubah-ubah karena terus berubah dengan cepat Akhirnya, dia berkata dengan suara serak Xiao Yan, raja ini telah kalah kali ini Keributan segera diaduk setelah kata-kata Huang Tian keluar dari mulutnya Tidak ada yang menyangka kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix Yang terkenal di wilayah binatang, untuk benar-benar mengaku kalah Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan mengaku kalah, kan? Suara Xiao Yan mengandung ejekan Namun, kedua matanya terasa dingin Jika dia, datang sedikit lebih lambat hari ini Mungkin ada yang salah dengan pelatihan Kai Lin Bagaimana dia akan menghadapi Xiao Xiao jika terjadi sesuatu? Haruskah kita membunuhnya? Kai Lin disamping bertanya dengan suara samar Niat membunuh terungkap dalam nadanya Ekspresi Huang Tian sedikit jelek setelah melihat Xiao Yan tidak berhenti mengejarnya Dia dengan dingin berkata Mengatakan bahwa saya mengaku kalah tidak berarti saya takut pada kamu Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan Aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke dalam pelukan maut Bahkan jika aku tidak bisa menang Xiao Yan mengalihkan pandangannya Rasa dingin di matanya tidak berkurang Sementara kilau sembilan warna melonjak ke permukaan tubuh Kai Lin disampingnya Yao Ming di kejauhan melebarkan mulutnya saat melihat mereka bersiap Namun, dia akhirnya berhenti berbicara Dari sudut pandangnya, tidak akan menguntungkan jika Xiao Yan benar-benar membunuh Huang Tian Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan melakukan pembalasan gila Menghadapi salah satu dari tiga suku besar Suku Heaven Demon Phoenix Bahkan aliansi Sky Mansion akan berakhir dengan sakit kepala yang hebat Jika Hall of Souls turun tangan secara diam-diam Itu mungkin akan menyebabkan bencana besar bagi aliansi Sky Mansion Yang bisa menghancurkannya untuk selamanya Kamu Ekspresi Huang Tian sedikit suram Tapi hatinya terasa pahit Mengingat kondisinya saat ini Dia kemungkinan besar akan mati Jika dia harus berurusan dengan Xiao Yan dan Kai Lin bersama Xiao Yan Raja ini akan memberitahumu tentang beberapa berita Mungkin Anda tidak akan tertarik lagi untuk tinggal di sini setelah mendengarnya Mata Huang Tian berbinar Dia dengan kasar mengatukkan giginya saat dia berbicara dengan suara yang dalam Oh, mengapa Anda tidak memberitahu saya dan kita akan lihat Xiao Yan mengangkat alisnya dan menjawab dengan ekspresi tenang Apakah tidak bertanya-tanya mengapa raja ini memilih untuk meluncurkan kampanye dan menarikmu dari sentral plane sekarang daripada sebelumnya atau nanti Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam Matanya tertuju pada Huang Tian saat dia bertanya Mengapa? Huang Tian tersenyum melihat reaksi Xiao Yan Dia tiba-tiba bertanya Sepertinya hubunganmu dengan kaisar naga baru dari suku naga Void Kuno cukup baik, kan? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jelek Hatinya mulai merasa tidak nyaman Nadanya padat saat dia berkata, jangan coba kesabaranku yang terbatas Hi, jika aku jadi kamu, aku akan segera bergegas ke alam kosong sekarang Kalau tidak, aku takut kamu hanya bisa pergi dan mengumpulkan mayat kaisar naga yang baru Huang Tian tertawa, anak muda itu benar-benar tidak tahu batasannya Apa dia benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menyatukan suku naga Void Kuno? Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat suram Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya Segel naga yang ada di telapak tangannya sebenarnya secara bertahap meredup saat ini Anggota tubuhnya segera menjadi sedingin es Ayo pergi Xiao Yan memukul telapak tangannya ke depan tanpa menjelaskan apapun Dia merobek ruang kosong Tanpa berkata apa-apa lagi Dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat masuk Kai Lin di belakangnya sedikit mengernyit sebelum dia buru-buru mengikutinya Huang Tian, saya akan mengingat masalah ini hari ini Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan Aku akan meminta seluruh suku surga iblis Phoenix untuk membayar kembali dengan nyawamu Senyum dingin baru saja muncul di wajah Huang Tian saat dia melihat Xiao Yan dan Kai Lin buru-buru pergi saat suara padat yang dipancarkan dari celah spasial membekukan senyumnya Chapter 1548 Kelompok Yao Ming menyaksikan Xiao Yan dan Kai Lin tiba-tiba menghilang melalui Ruang robek dari jaringan bawah tanah Wajah mereka semua tercengang Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua pergi dengan terburu-buru Alam kosong adalah wilayah suku naga volt kuno Dari kecemasan saudara Xiao Yan, mungkinkah beberapa masalah muncul lagi dengan suku naga kuno Yao Ming bukanlah orang bodoh Dia membuat tebakan setelah memikirkannya Namun, dia saat ini memiliki masalah yang harus dihadapi dan tidak dapat pergi Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan dan Kai Lin bisa menyelesaikan masalah kali ini dengan kekuatan mereka Heff, kalian berdua akan bertarung sampai akhirnya terluka parah Yang akan menguntungkan suku Heaven Demon Phoenix saya di masa depan Huang Tian di langit melihat ke tempat Xiao Yan dan Kai Lin menghilang Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya Dia dengan cepat berhenti tinggal lebih lama lagi Dengan teriakan dingin, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan Para ahli lain dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti saat melihatnya pergi Mereka tampak sedikit putus asa Mereka semua jelas sadar bahwa jika Xiao Yan dan Kai Lin tidak tiba-tiba pergi Kemungkinan tidak akan mudah bagi mereka untuk mundur tanpa menderita kerugian Suku Python 9 Serenade Deep Ground tidak menghentikan Heaven Demon Phoenix untuk mundur Mereka mulai membereskan kekacauan pertempuran sambil menghela nafas lega Aliran spasial yang kacau di dalam alam kosong seperti mulut besar iblis yang tersembunyi di kegelapan Mereka diam-diam muncul dan dengan paksa menghancurkan semua hal yang mereka sentuh Swash Dua lampu terang melintas dengan kecepatan tinggi dalam kehampaan yang sangat sunyi Aliran udara liar dan keras yang diaduk cahaya menyebabkan interior alam kosong terus bergemuruh Ekspresi Xiao Yan suram saat dia melepaskan kecepatannya hingga batasnya Sejak mereka mengalahkan tiga raja naga besar terakhir kali Situasi klan naga Void Kuno lebih disukai pulau naga timur Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan penyatuan Tentu saja, tiga raja naga besar yang telah melarikan diri Mungkin menjadi penghalang bagi suku tersebut Tetapi mereka jelas tidak dapat menimbulkan banyak masalah dengan kekuatan mereka Garis penalaran ini selalu ada di dalam hati Xiao Yan Namun, situasi yang terjadi hari ini membuatnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kerumitan masalah Segel naga menjadi semakin lemah Xiao Yan tampaknya berada dalam situasi yang sangat mengerikan Xiao, apa yang terjadi pada suku naga Void Kuno? Arah yang ditunjukkan oleh segel naga bukanlah pulau naga timur Sepertinya Xiao Yan tidak ada di pulau naga timur Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya Dia dengan cepat menekan amarah di hatinya Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak Kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia dengan liar bergegas ke arah Yang ditunjukkan oleh segel naga Kailin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Xiao Yan melaju dari belakang Dia tidak mengatakan apapun saat dia buru-buru mengikutinya Cahaya darah melonjak dari tempat tertentu di alam kosong Bau darah bisa dengan jelas mengendus bahkan 10 ribu kaki jauhnya Sumber cahaya darah adalah pulau besar yang mengambang di alam kosong Pulau itu dipenuhi dengan warna merah tua Seolah-olah pulau itu telah diwarnai dengan darah Memberikan penampilan yang menyeramkan Banyak sosok berkumpul bersama di langit yang jauh dari pulau besar Mengelilingi pulau ini dan tidak membiarkan apapun lewat Orang-orang ini mengungkapkan ekspresi ketakutan dan suram yang luar biasa Kemarahan melonjak di mata mereka saat mereka melihat pulau naga Formasi Transformasi Naga Iblis Raja Naga Utara Bajingan ini Formasi di mentransformasi naga adalah teknik terlarang dari naga kuno kita Yang telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu Bagaimana mungkin dia menggunakannya Seorang ketua berambut putih di langit di atas pulau meraung marah Sesepul dari pulau naga timur di samping menjadi diam setelah mendengar ini Mereka hanya mendengar rumor tentang teknik terlarang ini Orang yang telah mengatur teknik rahasia suku naga kuno ini adalah kakek buyut raja naga utara Formasi Transformasi Naga Iblis juga dihancurkan olehnya Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia menyimpannya secara pribadi Penatu Azuli ragu-ragu dan menjawab Formasi Transformasi Naga Iblis adalah teknik terlarang dari suku naga void kuno Formasi ini dibuat oleh ahli yang sangat kuat dari suku saat itu Setelah formasi ini terbentuk, semua orang di dalam Selain orang yang berada di tengah formasi, akan hancur menjadi genangan darah Akhirnya, mereka akan dimakan dan diserap oleh pusat formasi Dengan demikian, kekuatan orang itu akan membumbung tinggi Tetapi formasi ini terlalu berdarah dan kejam Oleh karena itu, itu diklasifikasikan sebagai teknik terlarang dan kemudian dihancurkan Tidak ada yang menyangka bahwa raja naga utara ini tahu bagaimana cara menggunakannya Selain itu, hal yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa adalah bahwa orang gila ini benar-benar telah mengaktifkan formasi di seluruh pulau naga utara Harus diketahui bahwa banyak ahli dari tiga pulau naga berkumpul di sini karena aliansi mereka Selain sejumlah kecil ahli di pulau itu, sebagian besar telah berubah menjadi genangan darah dan dimakan oleh raja naga utara di tengah formasi Setelah melahap begitu banyak anggota suku, kekuatan raja naga utara sudah mencapai tingkat yang relatif menakutkan Haha, kau gadis yang naif dan tidak berpengalaman, raja ini pada awalnya berencana mengizinkanmu untuk hidup lebih lama Di luar dugaan, anda justru berani memimpin pasukan dan menyerang Itu bagus, raja ini memiliki jumlah pengorbanan yang tidak mencukupi Jika aku melahapmu, garis keturunanku pasti akan melampaui semua leluhur suku naga Void Kuno Haha, pada saat itu, raja ini akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku naga Void Kuno Cahaya darah yang pekat mengandung aroma berdarah saat mengelilingi pulau besar Sementara Zuli dan yang lainnya tidak berani melangkah maju, cahaya berdarah itu tiba-tiba mengeluarkan tawa gila Riak energi yang menakutkan menyapu Kedua sosok manusia dalam pertempuran sengit menyebarkan kabut darah dan muncul di depan banyak pasang mata Salah satu dari dua sosok itu adalah Ziyan, tapi kondisinya tidak baik Wajahnya pucat dan auranya sedikit lelah Pedang pembunuh naga seperti cairan di tangannya sekali lagi dipanggil, tapi pedang pembunuh naga itu tidak terlihat sekuat sebelumnya Sosok setengah manusia hadir di depan Ziyan Tubuhnya sangat kuat, otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah hidup saat terus bergoyang-goyang di kulitnya Gelombang darah mengalir keluar dari pori-porinya sementara daging di tubuhnya bergoyang Ini menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah yang terlihat ganas dan menakutkan Ada kepala besar yang aneh di pundak orang berdarah itu Tiga wajah hadir di kepala ini Ketiga wajah itu adalah Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, dan Raja Naga Utara Tiga wajah di satu kepala membuat perut seseorang mual Dentang-dentang, tiga wajah seperti monster itu membuka mulut mereka Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut mereka Karena mata merah tua itu dipenuhi dengan binatang buah seperti kekerasan Selain itu, tangan monster itu memegang pedang besar yang dibentuk oleh cairan emas Namun, warna emas itu bercampur dengan warna darah yang pekat Gelombang suara metalik meletus saat bertabrakan dengan pedang pembunuh naga di tangan Ziyan Tapi monster itu tidak jatuh Kedalam kerugian Sebaliknya, bau busuk yang sesekali memaksa Ziyan ke dalam situasi berbahaya Raja Naga Utara, Bajingan Raja Naga Barat dan Selatan adalah sekutumu Namun kamu bahkan tidak melepaskan mereka Kamu benar-benar melahap tubuh dan jiwa fisik mereka dan telah menjadi monster seperti itu Mata Ziyan mengandung nyala api saat mereka menatap monster itu Darah menyembur dari tubuhnya saat dia dengan marah mengutuk Raja Naga Utara Cek-cek, dua sampah itu telah terluka parah olehmu Mereka akan kesulitan menjadi hebat bahkan jika mereka pulih sepenuhnya Lebih baik jika mereka membantu saya Meskipun saya telah memakan daging mereka Raja ini berjanji untuk membantu membalas dendam Wajah Raja Naga Utara di kepala monster itu tertawa aneh Pedang besar di tangannya dengan marah menebas Ziyan dengan kecepatan seperti kilat Angin yang menakutkan memaksa Ziyan mundur dalam kekalahan Setelah menelan Raja Naga Barat dan Selatan, dia mengandalkan formasi transformasi naga iblis untuk menyerap banyak ahli di pulau itu Kekuatan Raja Naga Utara sudah jauh melampaui Ziyan Jika dia tidak sedikit takut dengan pedang pembunuh naga asli, Ziyan pasti sudah mati di tangan Raja Naga Utara Ziyan mengatupkan gigi peraknya saat dia menghadapi serangan gila dari Raja Naga Utara Dia dengan tegas menahan Karena formasi transformasi naga iblis, para ahli dari pulau naga timur tidak berani melangkah masuk Jika tidak, mereka akan berubah menjadi genangan darah jika mereka masuk dan akhirnya terus memperkuat Raja Naga Utara Raja Naga Utara, cepat atau lambat penalaranmu akan terkikis oleh haus darah Dan kamu akan menjadi binatang buas yang hanya tahu bagaimana cara membunuh Cek cek, tidak apa-apa jika aku menjadi binatang buas Suku naga folk kuno hanya bisa dipersatukan kembali oleh Raja ini Kaisar Naga hanya bisa menjadi aku Tawa aneh Raja Naga Utara tiba-tiba berhenti Telapak tangannya tiba-tiba meraih tanah di bawahnya Tiga anggota suku naga kuno ditanah dengan ekspresi sedih ditangkap dan diangkat melintasi angkasa Setelah itu, mereka diperlakukan sebagai senjata karena mereka dilemparkan dengan kejam ke Ziyan Kaisar Naga, apa kau tidak berencana menyelamatkan orang Cek cek, Raja ini akan membiarkanmu menyelamatkanmu Ziyan mengatupkan gigi peraknya Dia melirik orang-orang yang terbungkus cahaya darah saat mereka terlempar Dia dengan cepat terbang dan tangannya menghantam trio itu dengan kecepatan seperti kilat Cahaya keemasan melonjak dan cahaya darah aneh tersebar Selanjutnya, gelombang kekuatan tersembunyi mengantarkan mereka bertiga keluar dari formasi transformasi naga iblis Cek cek, Kaisar Naga yang baik Bahkan Raja ini sedikit tidak mau Ziyan baru saja mengantarkan mereka bertiga saat darah bersinar Raja Naga Utara muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu Ekspresi buas melonjak ke wajahnya yang padat Tangan besarnya, yang berlumuran darah, dihantam ke bahu Ziyan dengan kecepatan seperti kilat Bro, kekuatan menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya dari bahunya Wap berdarah, yang dipenuhi dengan bau busuk, segera menyebabkan rasa sakit yang hebat dari tubuh Ziyan Setegup darah segar dimuntahkan saat sosok halusnya terbang mundur di depan banyak mata yang cemas Semuanya berakhir Suku Naga Void Kuno milikku Raja Naga Utara mengungkapkan ekspresi gila saat melihat aura Ziyan menjadi sangat lamban Dia tertawa garang saat dia melangkah maju Setelah itu, dia muncul di depan Ziyan Tangan besarnya kemudian meraih kepalanya Para ahli dari Pulau Naga Timur di luar formasi darah sangat terkejut setelah melihat Ziyan diambil oleh kepalanya Mata mereka memerah Haha, Raja Naga Utara tertawa aneh Namun, kecepatan tangannya tidak berkurang Api merah muda tiba-tiba muncul Dari kepala Ziyan tepat saat tangannya hendak mendarat di atas kepalanya Suhu yang sangat tinggi menyebabkan tangan Raja Naga Utara berhenti Itu membeku di udara saat ekspresinya perlahan berubah menjadi suram Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap alam kosong di depannya Suaranya yang padat bergema ke alam kosong Xiao Yan, Tunjukkan Dirimu Chapter 1549 Teriakan marah dari Raja Naga Utara bergema di dalam formasi darah ini dengan cara yang bergemuruh Akhirnya, itu menyebar kekejauhan Engah, api merah muda, yang muncul di atas kepala Ziyan Dengan cepat menyebar setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar Itu berubah menjadi penghalang api yang dengan kuat melilit Ziyan Kabut darah yang menyebar di sekelilingnya akan mengeluarkan suara mendesis dan menghilang saat bersentuhan dengan penghalang api Raja Naga Utara, kamu memang orang yang menyebabkan masalah Ruang di samping Ziyan berfluktuasi setelah penghalang api terwujud Segera, dua sosok perlahan muncul Tokoh-tokoh ini adalah Xiao Yan dan Kai Lin, yang telah bergegas dengan kecepatan penuh Itu Xiao Yan Kemunculan Xiao Yan dan Kai Lin yang tiba-tiba menarik perhatian para anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi Banyak tangisan gembira dengan cepat terdengar Segera setelah itu, beberapa sesepuh sekali lagi menjadi kuburan Meskipun mereka sadar bahwa Xiao Yan juga seorang elit doseng setelah pertemuan terakhir mereka Situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan doseng biasa akan berakhir dengan kematian Hati banyak orang tenggelam sedikit saat memikirkan kematian Cek cek, Huang Tian itu benar-benar tidak berguna Dia hanya berhasil menunda Anda untuk waktu yang singkat Mata merah dari Raja Naga Utara memelototi Xiao Yan sementara semua orang diam Dia mengjilat darah dari sudut mulutnya sambil melanjutkan dengan senyuman tebal Namun, tidak apa-apa Situasinya sudah diputuskan Anda datang ke sini hanya menawarkan saya pengorbanan Ekspresi Xiao Yan tenang Dia melirik Raja Naga Utara dan berhenti di tiga wajah aneh itu Mengingat persepsi spiritualnya Dia bisa menebak mengapa kekuatan orang ini meningkat hanya dengan sekilas Dia sedikit mengerutkan kening Orang ini sebenarnya ganas ini Xi Yan di samping tiba-tiba batuk setegup darah segar sementara Xiao Yan merajut alisnya Wajahnya sepucat seprai Darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan mengikis tubuhnya Meskipun konstitusi Naga Phoenix melakukan yang terbaik untuk bertahan Gelombang rasa sakit yang hebat masih menyebabkan ekspresi Xi Yan semakin pucat Cek-cek Meskipun Anda memiliki konstitusi Naga Phoenix Bahkan Anda akan merasa tidak enak setelah diserang oleh formasi demon transformasi naga Raja Naga Utara tertawa liar di langit setelah melihat keadaan lemah Xi Yan Dia hampir mengubah seluruh populasi pulau Naga Utara menjadi darah Itu hanya mungkin untuk membalikkan keadaan dengan membayar harga yang menakutkan Hatinya secara alami sangat bahagia setelah memaksa Xi Yan ke dalam kondisi yang menyedihkan Kenapa kalian berdua ada di sini Xi Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya Wajah pucatnya membuat seseorang sakit hati Matanya yang agak redut melirik Xiao Yan dan Kai Lim saat dia berkata dengan getir Masalah kali ini tidak akan mudah diselesaikan seperti yang terakhir kali Orang ini telah melahap Raja Barat dan Selatan serta daging dari banyak anggota suku Dia samar-samar telah mencapai bintang ke-6 dari kelas doseng Bintang 6 doseng Meskipun kekuatan Xi Yan telah meningkat dengan cepat selama 2 tahun ini Dia belum berhasil menembus bintang ke-5 dari kelas doseng Dengan kekuatannya, dia tidak dapat mengalahkan Raja Naga Utara bahkan dengan konstitusi Naga Phoenix-nya Jarak antara kedua bintang, itu terlalu jauh Xiao Yan tersenyum padanya tapi tidak menjawab Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Xi Yan Yang memancarkan udara berdarah darinya Nyala api merah muda samar terlihat sebagian Qi, mencoba untuk mengeluarkan transformasi darah Naga Qi Apakah menurutmu, Raja Naga Utara dengan dingin tertawa saat melihat tindakan Xiao Yan Namun, tawanya hampir tidak terdengar ketika dia tertegun menemukan sulur darah Qi dengan cepat naik dari bahu Xi Yan Akhirnya, mereka lenyap Api surgawi Ekspresi terkejut segera melintas di mata Raja Naga Utara saat melihat sulur-sulur ini menghilang Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa api surgawi di tangan Xiao Yan tampak sedikit berbeda dari apa yang dia lihat saat itu Xiao Yan mengabaikan Raja Naga Utara Dia mengendalikan api teratai iblis pemurnian dan mengedarkannya sekali di sekitar tubuh Xi Yan Semua mengubah darah Naga Qi di dalam tubuhnya ditelan dan diuapkan Baru saat itulah dia perlahan menarik telapak tangannya Wajah Xi Yan sedikit pulih setelah transformasi darah Naga Qi di dalam tubuhnya tersebar Tapi dia masih tampak sangat lemah Selain itu, tubuhnya perlahan menyusut di depan mata tertegun Xiao Yan dan Kai Lin Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke penampilan gadis kecil itu sejak saat itu Saya terlalu lemah Saya hanya bisa pulih dalam bentuk yang paling menghemat energi Xi Yan tertawa getir dan dengan lembut menjelaskan Haha, penampilan ini jauh lebih manis Xiao Yan mengusap kepala kecil Xi Yan dan tertawa Kai Lin dan kamu harus kembali Serahkan ini padaku Xi Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata, dia sangat kuat Saya tidak pernah mencoba menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah Xiao Yan tertawa dan menjawab Xi Yan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan sekali lagi melampaui dirinya setelah melihat wajahnya yang tersenyum Suka cita dengan cepat muncul di wajah kecilnya Apakah kamu butuh bantuan? Kai Lin dengan lembut bertanya di samping Jika Raja Naga Utara yang berubah itu benar-benar memiliki kekuatan yang mirip dengan bintang 6 doseng Hanya Xiao Yan saja, kekhawatiran melintas di matanya saat dia berpikir sendiri Dia belum benar-benar mencapai bintang ke-6 dari kelas doseng Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya Saat ini, masih banyak anggota suku naga Void Kuno dalam formasi ini Anda harus turun tangan dan menyelamatkan mereka sementara saya menahannya Jika tidak, dia akan bisa melahap darah dan doki dari orang-orang ini sesuai keinginannya Kemudian, kekuatan bertarungnya akan mempertahankan puncaknya Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit sambil terlihat cukup tenang Iya, Kai Lin tidak dapat mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Xiao Yan Dia segera mengangguk, meraih Xi Yan, dan menggerakkan tubuhnya Terbang keluar dari jangkauan pembentukan darah dalam prosesnya Mereka muncul di depan para sesepul dari Pulau Naga Timur Para tetua buru-buru mengerumuni saat melihat mereka meninggalkan formasi Wajah mereka sangat cemas Jika sesuatu terjadi pada Xi Yan, suku naga Void Kuno tidak akan pernah bersatu lagi Raja Naga Utara tidak turun tangan untuk menghentikan Kai Lin dan Xi Yan pergi Dari cara dia melihatnya, kehidupan keduanya baru saja diperpanjang Begitu dia menyelesaikan Xiao Yan, dia akan melahap semua orang yang hadir Senyuman buas muncul di wajah Raja Naga Utara setelah dia memikirkan tentang kegembiraan dari melonjaknya kekuatannya Darah dan dagingmu memiliki bau yang aneh Ini mirip dengan Dragon Phoenix, tapi nampaknya bahkan lebih enak Lidah merah dari Raja Naga Utara itu diperpanjang Dia mengjilat darah di wajahnya Kegembiraan khusus dengan cepat muncul di matanya Dia, membuat pernyataan aneh saat dia menatap Xiao Yan Xiao Yan mengalihkan pandangannya Dia secara alami menyadari apa yang Raja Naga Utara katakan Ada total tiga jenis kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya Rasa enak ini harus berasal dari mereka Namun, Xiao Yan tidak membalas keinginan sesat Raja Naga Utara Dia mengangkat tangannya, dan api merah muda perlahan menyebar dari tubuhnya Suhu yang sangat tinggi menguapkan Dou Qi berdarah di sekitarnya yang mengikisnya Mata merah dari Raja Naga Utara terfokus ketika transformasi darah naga Dou Qi Yang sangat merepotkan bahkan tidak dapat mendekati tubuh Xiao Yan Meskipun keinginan membunuhnya telah melonjak setelah melahap banyak orang Dia memiliki sifat yang kejam dan berhati-hati untuk memulai Karenanya, dia tetap waspada bahkan pada saat ini Tubuhmu memiliki garis keturunan naga Phoenix Secara kebetulan, Anda bisa merasakan pedang pembunuh naga Mata Raja Naga Utara berkedip-kedip saat dia melangkah maju Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat Pedang merah darah besar di tangan Raja Naga Utara melepaskan Bau berdarah yang menerkam ke hidung Xiao Yan saat dengan kejam menembus kepalanya Palem musim semi kuning, tubuh Xiao Yan mundur Dia secara acak membuang yellow spring palem dalam prosesnya Dan telapak energi besar itu bersiul ke depan Cik, ini bukan apa-apa Raja Naga Utara tertawa saat melihat serangan ini Pedang besar yang berisi doki berdarah di tangannya menebas dan membelah telapak energi menjadi dua Setelah itu, tubuh pedang itu diayunkan Itu melepaskan tiga pedang besar bersinar dengan kecepatan seperti kilat Mereka menyerang Xiao Yan seperti petir Sayap tulang hijau merah di pumbung Xiao Yan dikepakan untuk menghadapi serangan tajam Raja Naga Utara, menghindari mereka Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Raja Naga Utara sekali lagi menerkam dengan ganas Serangan datang satu demi satu tanpa memberinya waktu untuk mengatur nafas Para sesepuh dari Pulau Naga Timur di luar formasi merasa sedikit cemas di hati mereka setelah melihat Xiao Yan jatuh dalam kerugian Jika Xiao Yan dikalahkan, Pulau Naga Timur benar-benar akan menderita kekalahan besar Saat itu, Raja Naga Utara yang gila akan menyerang lagi Seluruh suku naga void kuno kemungkinan besar akan habis Bang, Xiao Yan dengan keras bertabrakan langsung dengan Raja Naga Utara di tengah banyak pasang mata yang cemas ini Darah di dalam tubuhnya bergejolak saat dia terhuyung-huyung mundur puluhan langkah Dia memang hampir tidak bisa mencapai bintang ke-6 dari kelas doseng Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia menekan darah yang agak bergolak di dalam tubuhnya Dia tidak dapat memperoleh hasil yang bagus dengan Doki biasa saat melawan-lawan dengan kekuatan seperti itu Saya bisa mencoba teknik itu Mata Xiao Yan sedikit berkedip Dia dengan cepat menarik aura di sekujur tubuhnya Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat asing Little Yi di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya setelah tangan Xiao Yan mulai bergerak Tubuhnya dengan cepat bangkit dan berhenti di antara alis Xiao Yan Tangan kecil Yi kecil membentuk segel yang sama dengan Xiao Yan saat ini Xiao Yan, itu benar-benar angan-angan dengan mencoba mengalahkan Raja ini dengan kekuatanmu Raja Naga Utara dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan membentuk segel tangan Dia tidak memberi Xiao Yan waktu karena pedang besar di tangannya tanpa ampun menebas kepala Xiao Yan sambil ditemani oleh angin kencang Manusia dan api merger, tubuh api pemusnahan Teratai api kecil di mata Xiao Yan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiao Yan dan Little Yi berhenti pada saat yang sama Aura mengerikan seperti pemusnahan yang menyebabkan ekspresi semua orang menjadi pucat Tiba-tiba menyapu dari tubuh Xiao Yan seperti badai Chapter 1550 Ledakan Setelah aura seperti pemusnahan menyapu tubuh Xiao Yan, tubuhnya terbakar saat ini Api merah muda menutupi setiap bagian tubuhnya Kulit, otot, tulang, selnya, setiap bagian tubuh Xiao Yan dipenuhi oleh api merah muda saat ini Cici Api merah muda terbakar dengan ganas Sementara api menyebar dengan liar, tubuhnya menjadi sebening kristal Bahkan mungkin untuk melihat organ dalamnya melalui nyala api Organ-organ dalam ini saat ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda Sayap hijau merah di punggung Xiao Yan perlahan berubah bentuk Akhirnya, mereka berubah menjadi sepasang sayap besar berwarna merah muda Melihat dari kejauhan, itu seolah-olah dibuat dari kaca transparan, tampak sangat misterius Tubuh api pemusnahan adalah metode melepaskan energi api surgawi kebatasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang Ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi terlalu ganas Meski sudah dimurnikan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang Bahkan Xiao Yan tidak berani melakukannya, tetapi setelah Yi kecil muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap Little Yi dan Xiao Yan terhubung secara mental Mereka seperti satu, Little Yi adalah roh api surgawi Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mengendalikan api surgawi Kondisi keras yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh api yang memusnahkan juga bisa dipenuhi olehnya Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan keterampilan ini setelah meninggalkan alam api iblis, tapi dia yakin dengan kekuatan tubuh api pemusnahan Dari sudut pandang tertentu, tubuh api pemusnahan semacam ini hanya mengubah diri menjadi teratai api pemusnahan yang dapat digerakkan Memungkinkan serangannya menjadi sama menakutkannya dengan teratai api Namun, satu-satunya kerugian adalah bahwa douqi yang diperlukan untuk digunakan tubuh api pemusnahan itu terlalu menakutkan Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari satu menit Satu menit akan berlalu dalam sekejap mata Namun, satu menit ini bisa menentukan pemenang dalam pertarungan jika menyangkut ahli sejati Aura pemusnahan yang tiba-tiba beriak keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga kuno di luar Segera, banyak tatapan terkejut dilemparkan ke Xiao Yan Aura yang sangat menakutkan dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatannya benar-benar telah berkembang ke level seperti itu Penatua Zuli memandang Xiao Yan dengan wajah iri Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, dia masih sedikit melampaui Xiao Yan Sekarang, bagaimanapun, dia telah terlempar ke sudut yang tidak diketahui Sepertinya suku naga void kuno kita akan diselamatkan Sesepul lainnya juga mengungkapkan wajah gembira Awalnya, mereka mengira tidak mungkin menghentikan Raja Naga Utara yang gila bahkan dengan penampilan Xiao Yan Namun, Xiao Yan membuat mereka bersuka cita Xiao Yan, yang telah mengamati situasi di depan semua orang, mengungkapkan kegembiraan di matanya Aura yang tiba-tiba meletus dari Xiao Yan membuatnya merasa diyakinkan Qi, seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan tindakan yang membingungkan Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiao Yan berubah Dia tertawa, meskipun dia berbicara dengan cara yang merendahkan Kehati-hatian di hatinya sangat melonjak Xiao Yan saat ini sudah membuatnya merasakan bahaya Dia harus membayar harga yang sangat menyedihkan jika dia ceroboh Tangannya yang berwarna darah dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak Naga darah, melahap langit Mengaum, pembentukan darah besar tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar Jumlah darah doki yang tak terukur berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara Itu samar-samar membentuk naga darah bulas yang lebih besar dari seluruh pulau naga Sebuah suara yang dipenuhi dengan hasrat yang kejam dan membunuh perlahan terdengar Bang-bang, banyak sosok naga kuno meledak di dalam pulau naga setelah doki yang berdarah berkumpul Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam darah naga, menyebabkan tubuhnya menjadi merah cerah Di sisi lain dari formasi darah, Kailin terus dengan cepat membuang anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah Meskipun dia cepat, banyak yang masih meledak menjadi kabut berdarah Dia merajut alis halusnya dan melambaikan tangannya Sepuluh lampu tujuh warna meletus darinya Tingkat dia menyelamatkan orang-orang itu melonjak Cek-cek, formasi transformasi naga iblis dapat dianggap sebagai keterampilan tertinggi suku naga kuno saya Potongan sampah itu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya Mereka benar-benar sangat bodoh Kegilaan di wajah Raja Naga Utara menjadi lebih padat saat dia menatap naga darah besar yang tak tertandingi di langit Dia melirik Xiao Yan dari jarak dekat di depannya Tubuhnya bangkit dan akhirnya berubah menjadi pancaran darah yang mengalir ke mulut besar naga darah itu Setelah Raja Naga Utara menyerang tubuh naga darah, kilau yang memancar dari seluruh bagian naga darah berkumpul padanya Cahaya darah redup bertahan di sekitar permukaan tubuhnya Sisik naga besar itu berkedip dengan kilau dingin, memberi mereka penampilan seperti kehidupan Mengaum, mata besar naga darah mengandung aura berdarah yang tak ada habisnya saat mereka fokus pada Xiao Yan dengan cara yang sedingin es dan tanpa ampun Tubuh besar yang tak tertandingi bergetar saat membuka mulut besarnya yang ganas Cahaya darah setinggi 10 ribu kaki yang berisi aura berdarah, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergegas menuju Xiao Yan seperti naga yang marah Hati-hati, cahaya darah keluar saat Xi Yan memperingatkan Xiao Yan Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dalam cahaya darah Jika seseorang diserang olehnya, bahkan bintang 5 elit doseng kemungkinan akan menderita cedera serius Haha, Xiao Yan, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantu mengambil nyawangmu Raungan bangga Raja Naga Utara bergema di seluruh dunia kosong saat dia menyaksikan cahaya darah menembus kehampaan Mata Xiao Yan perlahan terbuka saat dia menghadapi raungan Raja Naga Utara Kedua mata hitamnya menjadi sebening kristal, tetapi teratai api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang menakutkan Kekuatan seperti itu, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan cepat mengamati situasinya saat ini Wajahnya yang seperti kaca merah mudah menunjukkan keracunannya Dia saat ini adalah api teratai iblis pemurnian Jika dia memiliki doki yang cukup, Xiao Yan bahkan bisa melepaskan kekuatan destruktif dari api lotus pemurnian iblis Dia bisa membakar gunung dan merebus laut hanya dengan mengangkat tangannya Tidak ada batasan untuk api surgawi ini Baik manusia dan api telah benar-benar bergabung bersama Satu-satunya orang di seluruh benua doki yang bisa mencapai level ini hanyalah Xiao Yan Aura panas yang tak tertandingi perlahan-lahan meludah dari mulut Xiao Yan Dia mengangkat kepalanya dan melirik cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya Sudut mulutnya melengkung Namun, dia tidak mempersiapkan pertahanan apapun Sayap api di punggungnya dikepakkan dengan lembut Setelah itu, dia berubah menjadi meteorit api di depan Banyak mata yang terkejut Dia bertabrakan langsung dengan lampu darah Ci, mereka bertabrakan pada saat itu Tetapi mata semua orang menyusut saat cahaya berdarah Yang dipenuhi dengan energi berdarah yang menakutkan Yang dapat dengan mudah mengalahkan doseng bintang 5 Dengan cepat mereduk saat bersentuhan Mata semua orang menyaksikan saat cahaya yang menembus kehampaan Dengan cepat melemahkan momen tabrakan Selain itu, itu mulai perlahan berubah bentuk karena melemah dengan kecepatan yang mengejutkan Sosok seperti bintang jatuh melintas dengan kecepatan seperti kilat pada saat yang sama Cahaya darah hancur hanya dengan satu sentuhan saat keduanya melakukan kontak Apalagi, itu telah runtuh tanpa ada perlawanan Bang, cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah Yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan Sosok cahaya api terus terbang seperti bintang jatuh Itu dengan cepat diperbesar di matanya Raja ini tidak akan gagal Terhadap serangan liar dan kekerasan Xiaoyan Ekspresi gila mulai melonjak di mata naga darah yang telah digabungkan dengan raja naga utara Dia sudah sendirian Jika dia kalah, dia tidak akan lagi menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan Mengau, cahaya darah yang menyilaukan dengan gila meletus dari tubuh besar naga darah itu Itu berkumpul di dalam mulut ganasnya yang besar dengan kecepatan yang mengejutkan Akhirnya, itu berubah menjadi manik-manik gelap berukuran 5 kaki yang terkondensasi dari darah Permukaan manik berdarah itu ditutupi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah Aroma berdarah yang tak tertandingi menyebar melalui alam kosong Swash Manik darah itu baru saja muncul saat kegilaan di mata raja naga utara melonjak Dia dengan kejam menembak manik itu ke arah Xiaoyan di depannya Naga darah segera mulai hancur setelah manik darah ditembakkan Seolah-olah semua energinya telah tersisa dengan manik darah Manik jiwa naga Bajingan ini bahkan tidak melepaskan jiwa dari anggota suku Mata naga void kuno di luar formasi darah dengan cepat berubah menjadi merah darah Setelah melihat manik berwarna darah Raja naga utara tidak hanya melahap daging dari banyak suku Dia juga tidak melepaskan jiwa mereka Sosok halus Ziyan gemetar Keinginan membunuh di matanya sangat padat Raja naga utara tidak peduli dengan amukan yang lain Mata merahnya terus menatap Xiaoyan yang terbang di atasnya Xiaoyan kemudian bertabrakan dengan manik darah Senyum kejam dan buah segera terangkat di wajahnya Xiaoyan, pergi dan mati